Sejumlah petugas penyemprotan dari petugas gabungan diterjunkan di stasiun Tampun Bekasi selasa pagi. Petugas menyisir area publik mulai dari ruang tunggu penumpang, loket, pintu masuk hingga peron. Area parkir stasiun pun menjadi sasaran sejumlah kendaraan untuk disemprot disinfektan oleh petugas. Area stasiun menjadi area publik yang menjadi perhatian, lantaran dipenuhi dengan aktivitas warga dari area Jakarta maupun sebaliknya. Selain stasiun, area terminal juga menjadi sasaran prioritas penyemprotan disinfektan. Sejumlahnya preventif untuk menjaga penyebaran penyemprotan kesehatan. Selain area publik, sejumlah ruas jalan juga menjadi sasaran penyemprotan disinfektan. Petugas gabungan yang dipimpin Kapolres Metro Bekasi pada selasa pagi melakukan penyemprotan jalur pantura dan ruas jalan Kalimalang. 15 kendaraan pengangkut disinfektan diterjunkan termasuk 1 unit mobil water cannon. Setelah sejumlah untuk kendaraan yang kita gunakan untuk menyemprot itu ada 15 kendaraan. Dan rutenya, rute yang kita semprot adalah rute sepanjang jalan Kalimalang atau Pantura. Itu sejauh 31 kilometer. Dan demi memenuhi kebutuhan air disinfektan, perusahaan daerah air minum menyiapkan puluhan ribu liter air disinfektan. Pada selasa pagi, 13 ribu liter air telah didistribusikan ke Polres Metro Bekasi. Memberikan air berserta disinfektan itu baik di kota maupun kapupaten. Nah kalau kota kurang lebih sudah 2 sampai 3 minggu yang lalu sudah ngambil intent terus. Setiap hari diambilnya di instalasi cabang kota dikoncol namanya. Nah disitu udah dari BBBD, dari Dantar, dari PMI ngambilnya ke situ. Baik maupun Polres. Nah kapupaten yang sudah berjalan sering itu dari di wilayah Babelan, di Sukatani. Nah ini yang serentak hari ini. Dengan penyemprotan disinfektan di sejumlah area publik dan jalur pantura diharapkan mampu mendekan laju penyebaran COVID-19 yang terus mengalami peningkatan.